Intro Dan sementara itu, Mirsa, kita pun juga ingin memantau bagaimana jalannya UNBK di hari pertama. Saat ini kami pun juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Via, yang akan melaporkan. Baik update people, saat ini saya sedang berada di SMPN 34 Surabaya, di mana saat ini sedang berlangsung UNBK tingkat SMP 2018 dan sekarang sedang berlangsung UNBK sesi 2 di SMPN 34 Surabaya yang dimulai sejak pukul 10.30 hingga nanti pukul 12.30. Dan seperti apa jalan dan juga proses dari UNBK di SMPN 34 Surabaya, berikut cuplikan wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMPN 34 Surabaya. Bapak, ini mengenai UNBK SMP hari ini, seperti apa Pak persiapan yang dilakukan oleh SMPN 34 sendiri? Ya persiapannya seperti biasa, karena UNBK ini di Surabaya kan, ini tahun yang keempat ya. Jadi, seperti biasa sebelum UNBK itu, sekolah-sekolah seperti di sekolah di Surabaya pada umumnya, kita mengadakan tryout, mengadakan simulasi, mengadakan badi bersih. Jadi, sudah kita siapkan sedemikian rupa, Mbak, pertama sekali sebelum hari ini. Begitu, Mbak. Oke, Pak. Ini berarti hari pertama, Pak? Hari pertama UNBK ini dengan MAPEL Bahasa Indonesia. Oke, ada berapa sesi, Pak, di SMPN 34 sendiri? Jadi, SMPN 34 masih 3 sesi, ya 3 sesi. Jadi, sesi pertama itu dimulai jam 7.30 sampai 9.30. Kemudian, sesi kedua dimulai jam 11.30 sampai 12.30. Dan sesi tiga dimulai jam 14 sampai jam 16. Total ada berapa siswa, Pak, yang ikut? Untuk tahun ini, siswa SMPN 34 Surabaya yang ikut UNBK ada 340 siswa. Hanya satu sakit masih lama karena sakit minimitis ini, ya. Oke. Nah, untuk yang sakit sendiri, Pak? Apa tindakan dari sekolah sendiri, Pak? Ada kesusuran apa? Kasus berat, bahkan upnamanya itu mulai tanggal 9 April dan sampai sekarang pun keadaannya juga belum membaik karena memang kasus berat. Memang nanti kita usahakan untuk bisa ikut susulan itu pun kalau memungkinkan. Kalau tidak, ya mungkin si anak ini karena belum sembuh sampai susulan UNBK selesai, mungkin bisa kita sarankan untuk kejar paket. Itu solusinya itu, ya. Kejar paket apa, Pak? Kejar paket B, ya. Kejar paket B. Karena memang kita semua dari pihak sekolah itu sudah sering mengunjungi dari awal Om Namo, 9 April itu. Tapi bagaimana memang kasusnya sakitnya berat ini. Sungguh disayangkan ini. Pak, tapi evaluasi untuk UNBK tahun sebelumnya itu seperti apa, Pak? Dibandingkan untuk tahun ini sendiri, Pak? Saya di sini di 34 ini kan barusan ya, Mbak, baru September 2017. Di Kota Surabaya ini kita evaluasi bahwa pelaksanakan UNBK itu semakin lama, semakin baik. Dan semua sekolah, baik swasta maupun negeri bisa mengikuti semua. Baik update people, itu tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMPN 34 Surabaya. Dan memang kalau kita berbicara tentang UNBK SMP 2018, diselenggarakan selama 4 hari, mulai dari hari Senin hingga hari Kamis. Hari Kamis mendatang, di mana hari Senin sendiri, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, kemudian hari kedua adalah Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, dan hari terakhir adalah IPA. Dan demikianlah laporan saya terkait tentang UNBK SMP 2018. Kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!